Oke teman-teman, jadi untuk cara membayarannya silahkan masuk di Shopee-nya langsung ya. Yang pertama, kemudian di sini di branda, pilih pulsa tagian dan hiburan. Ini masuk kategori tagian. Dan nantinya akan diarahkan atau dimunculkan untuk menu seperti ini. Tinggal di scroll ke bawah. Nanti pilih yang telkom, teman-teman. Nantinya akan muncul di sini untuk Indium dan Telepon Rumah. Untuk Telepon Rumah ini yang ditelepon only, teman-teman ya. Kemudian kalau untuk Indium ini, ini yang ada internet, telepon, dan TV-nya. Ini nomor Indiumku sudah ada, tinggal aku copy paste tadinya. Diproses, dilanjutkan di bawah ya. Nah nanti akan muncul untuk atas nama teman-teman ya. Ini contoh atas nama Indium yang terdaftar. Punya aku teman-teman pastikan sudah sesuai ya. Agar nantinya tidak ada kendala ataupun salah pembayaran. Di check out nanti di sini akan muncul untuk selanjutnya untuk metode pembayaran. Di sini ada total tagian, coin jika ada coin untuk penukaran ya atau voucher. Atau di paling bawah ada aktifkan auto debit teman-teman ya jika punya khusus Shopee Pay ya. Di sini silahkan klik aja dulu untuk metode pembayaran. Itu sebentar untuk metode pembayaran, coba aku klik. Nah aku baru tahu juga nih teman-teman di sini kalau ada Shopee Pay Later ya. Jadi bisa dibayar nanti ya. Jadi dicicil. Ini kalau di klik ini ada beberapa bulan. Tapi kalau bisa tidak usah teman-teman ya agar tidak mumpuk ya. Dan di bawahnya nanti teman-teman juga ada untuk metode pembayaran via transfer bank. Nanti tinggal klik untuk ini ya. Ini ada Alfamart, Indomar juga, kartu kredit. Kalau untuk transfer banknya di sini ada si bank juga termasuk di si bank-bank Himbara juga ada teman-teman. Nanti ketika sudah di klik sesuai dengan bank yang teman-teman punya akan muncul virtual account-nya. Dan silahkan di copy paste virtual account-nya di mbanking teman-teman semuanya ya. Atau di mbanking masing-masing seperti itu. Seperti biasa teman-teman untuk pembayaran virtual account. Nah nanti tinggal dilanjut seperti ini. Ini aku coba pembayaran untuk Shopee Payletter ya teman-teman ya. Nah ini aku coba nih. Nanti tinggal di inputkan saja untuk password-nya teman-teman. Nah ini pembayaran berhasil teman-teman ya. Di sini sudah ada notifikasinya. Coba pastikan di awal ya. Coba dikembalikan ke halaman utama. Coba pastikan lagi nomor tadi sudah terbayar atau belum. Kalau sudah terbayar biasanya tidak akan muncul lagi untuk data atau tagiannya teman-teman. Coba lagi ya. Telekom. Coba lanjutkan. Nah ini keterangannya tagian telah dibayar. Silahkan dilakukan bayaran di bulan depan. Oke cukup sekian teman-teman untuk sharing hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan di klik di bawah. Selamat tinggal semuanya. Sehat selalu. Salam digital. Sampai jumpa. Sampai jumpa.